Jika Bapak menyoblos partainya saja, itu masuknya ke suara partai. Jika Bapak menyoblos partai dicoblos, caleg satu dicoblos, itu masuk ke suara caleg. Ya, suara caleg. Jika Bapak menyoblos partai dicoblos, caleg saya dua-duanya teman nih. Dua-duanya Bapak coblos caleg ya, caleg satu, caleg dua. Itu sah Pak, sah. Sah? Sah, masuk ke suara partai. Oh yang mele. Nah, jadi untuk tahun ini suara Bapak Ibu dipastikan gak sia-sia. Gak kayak 2019, lebih dari satu coblosan itu tidak sah. Nah, saya lebih jelaskan lagi. Tadi saya ulang lagi ya Pak. Suara partai dicoblos, suara caleg lebih dari satu. Misalnya dua, tiga, empat, atau semuanya. Biar adil. Sah, masuk ke suara partai. Teman-teman KPPS juga agar dipahami juga. Jika dia menyoblos hanya satu caleg, partai gak dicolok. Udah caleg aja. Sah, masuk ke suara caleg. Ya, itu bisa dipastikan. Jika Bapak Ibu menyoblosnya lebih dari satu caleg tanpa partainya dicolok. Calegnya aja nih, dua. Tetap sah Pak, masuknya ke partai. Satu ya? Satu. Oke. Pokoknya partainya gak dicoblos tetap. Itu suara partai, Pak. Itu kita ceritain apa, apa namanya, kondisinya di satu ini ya, Pak? Satu kolom. Beda hal, Bapak disini nyolok, di bawah nyolok partai. Beda. Pokoknya kita ngomongin satu partai yang sama. Tidak masuk pilihan. Nah, jika Bapak menyoblosnya, kadang ada aja buru-buru ya. Di tengah-tengah sini, Pak, space ini. Nah, bingung tuh, sikap PPS ngitung ya, dia ke caleg satu atau dua. Udah, masukin ke suara partai. Berarti kalau kena garis, masuk partai? Masih masuk partai, Pak. Yang saya gebar, garis patas nama gitu ya. Ini kan ada ruang kosong sedikit. Kita ragu. Saksi ragu. Panos ragu. APPS ragu juga. Udah masuk ke suara partai. Beda hal kalau dia nyoblosnya disini, di luar kota. Itu tidak sah, Pak. Kalau masih di garis, Pak. Garis masih kena nih. Sah, Pak. Cuali, sudah garis hitam ini gak kena sama sekali. Itu tidak sah, Pak. Ya, mungkin antidasanya agak sedikit sekarang, Pak. Gak kayak 2019, apa-apa gak sah. Jika ada caleg kita, di dapil kita ini, ada yang meninggal. Caleg. Hmm, caleg. Misalnya caleg nomor 10 meninggal. Tetap masuk ke suara partai. Walaupun nantinya kita gak tahu. Kita gak tahu nih caleg mana yang udah meninggal. Eh, masuk ke. Ada yang meninggal gitu. Kita gak tahu. Ada yang meninggal. Karena kepikiran kali set restuit udah banyak. Jadi gitu. Suaranya banyak. Menang dia. Walaupun teman-teman KPS nantinya tidak tahu, itu gak apa-apa. Dimasukkan suara caleg juga gak ada masalah. Tapi nanti urusan KPU dan partai. Tapi memang sah. Jika memang nanti ada kondisinya di kolom partai ini calegnya cuma sampai 5. Sedangkan masih ada stres kosong di sini. Di dalam kotak hitam ini, Pak. Dicolok sama dia. Itu sah, Pak. Masuk ke partai. Oh ya, ada yang dicolok dalam kotak besarnya itu, itu sah masuk ke partai. Sah, sah. Walaupun di sini kan ini full semua ini, Pak. Adalah partai calegnya cuma ada 5, Pak. Di bawahnya masih kosong. Kan dia harus sejajar ya, Pak. Iya, betul. Gak mungkin dia mencak-mencak gitu. Itu dicolok sama dia di bawah. Itu sah, Pak. Masuk ke suara partai. Pokoknya untuk tahun ini tidak sahnya. Di luar kotak aja. Ini pertanyaan. Ya, siapa? Jika dibuka, sudah ada lubangnya? Itu dikembalikan. Tetapi kondisi bukanya harus ada di luar bilik suara? Walaupun dia sudah sampai bilik suara. Oh, gitu? Iya, iya. Kemarin masalahnya informasinya di dalam bilik suara. Kalau kita buka, ternyata ada yang sopeng atau bolok. Gini, kita... Gak diterima. Kita sudah mendapatkan surat suara nih dari ketua. Ketua memanggil Bapak Ibu. Bapak A. Ini dapat surat suara 5. Terus gak pakai dicek lagi memang, kan? Masuk ke bilik. Dia bukanya buru-buru nih. Saya contohin beberapa ya. Ya, robek. Tuker, Pak. Kesempatan cuma hanya sekali, Pak. Kalau bisa ketua sering-sering menghimbau. Pelan-pelan. Mantapkan hati. Nah, itu bisa ditukar. Robek. Rusak, ya, Pak. Dan KPPS langsung silam. Tidak digunakan. Ada lagi, misalnya... Nyoblos. Nah, salah. Gue yakinnya nomor sekian. Keliru-keliru coblos. Jadi kurang mantap, tuh. Udah dah, gue mau tuker dah. Bisa, Pak. Sekali saja. Sekali saja. Makanya, saya bilang, ketua KPPS menggunakan pengarah suara menghibau mantapkan hati, tadi saya bilang. Sebelum menyoblos. Dan jangan merekam sesuatu di bilik suara, Pak. Video. Ya. Mau laporan nih ke teman yang telek. Tuh, gue udah coblos dulu. Tidak boleh, Pak. Kecuali dia lagi nunggu. Tidak boleh apa tidak sah? Tidak boleh, Pak. Tidak diperbolehkan. Tidak ada pengaruh dengan jumlah suara. Handphone tidak boleh dibawa di bilik. Handphone dijual ke luar. Ya, sebenarnya sih hanya himbawan aja. Hanya himbawan. Tadi belum dijelasin kalau nyoblos di dua kotak yang berbeda. Dua kotak yang berbeda. Maksudnya, misalnya dua, dia mungkin nggak paham ya, di nomor partai A sama partai B gitu. Oh iya, ini ya. Itu belum dijelasin. Saya lanjut ini ya. Misalnya dia nyoblos di partai... 58-59 gitu. Partai Pisang. Iya. Dia nyoblos partai Pisang, terus nyoblos lagi ada lobang nih. Di partainya Lengkeng. Itu tidak sah, Pak. Pokoknya intinya, kalau dia nyoblos lebih dari dua partai atau dua kolom partai, maupun calegnya atau partainya, itu tidak sah, Pak. Ya, kecuali itu. Lebih dari dua partai. Kalau misalnya dalam satu partai calegnya, semuanya dicolong.